Bagaimana cara menahan nafsu apabila tergoda wanita selain istri? Bagaimana cara menahan nafsu apabila tergoda wanita selain istri? Cara yang pertama, bayangkan wajah istri ini. Begitu nampak perempuan, bayangkan wajah dia sedang mengamuk. InsyaAllah kamu selamat itu. Yang kedua, kata guru saya dulu. Namanya Ustaz Hafiz Yazid. Waktu itu kami masih SMP, masih di Pondok. Belum paham, sekarang baru paham. Kalau kamu melihat perempuan di jalan, pulanglah ke rumah. Karena sesungguhnya apa yang ada perempuan di jalan itu ada juga di rumah. Yang belum nikah nggak paham. Bapak-bapak ini paham semua. Pulanglah ke rumah. Nah, perempuan yang di jalan itu bukan milikmu. Itu milik orang lain. Pulanglah ke rumah. Wahai para perempuan, maka tutuplah aurat. Kalau engkau menutup aurat, bukan sekedar menyelamatkan dirimu. Tapi juga menyelamatkan suami temanmu. Boleh berjadikan baju kaosnya. Yang suka buat baju kaos, buat di belakang. Wahai perempuan, tutuplah auratmu. Kau tidak hanya menyelamatkan dirimu, tapi menyelamatkan suami temanmu. Dia mesti puasa. Karena dengan puasa, libido seksualnya turun. Makanan tidak ada. Gula tidak ada. Karbohidrat tidak ada. Vitamin tidak ada. Badannya lemas. Kalau sudah lemas, tak nampaknya lagi perempuan. Datang kawannya bilang, bro, itu ada cewek cantik. Aku dah nggak nampak lagi. Itu yang baju merah. Kayak semangka aja udah kelihatan. Jadi diantaranya adalah takut kepada Allah SWT. Mudah-mudahan anak-anak kita, semua anak-anak yang takut kepada Allah SWT. Bagaimana cara menghilangkan beban pikiran karena kehilangan orang yang disayang. Supaya bisa fokus menghapal Quran lagi. Kita bisa tak mengistirahatkan mata. Bisa pun tak bisa? Bisa. Bagaimana cara mengistirahatkan mata? Penjamkan mata itu. Kita bisa tak mengistirahatkan kaki? Bisa. Bagaimana caranya? Berhenti berjalan. Kita bisa tak mengistirahatkan telinga? Bisa. Ambil kapas, sumbatkan. Bisa. Tapi kita tak bisa mengistirahatkan pikiran. Kalau mata bisa, pajama. Telinga bisa. Kaki bisa. Mulut bisa. Berhenti. Tapi pikiran tak bisa. Bagaimana untuk menghentikan pikiran? Tak bisa. Jadi kalau ada orang mengatakan kosongkan pikiran, kosongkan. Berdatangan dia datang rekening listrik, air, hangsuran, panci nampak, rice cooker nampak. Mana bisa. Kita tidak bisa menghentikan pikiran. Lalu yang mana? Kita hanya bisa memberi pikiran beban baru. Bagaimana saya supaya tak terlalu teringat dengan emak saya. Saya kasih pikiran saya beban baru. Maka pikiran saya sibuk. Bagaimana supaya anak-anak tahfiz ini cepat hafal. Bagaimana supaya anak-anak ini bisa gratis. Bagaimana nanti kalau dia tamat, dia bisa kuliah. Dia bisa kerja. Ustaz Al-Nur, anak-anak yang sekarang sedang kita kuliahkan. Berarti tiga tahun lagi dia mesti balik ke talam. Selama tiga tahun ini, kita bangunkan pondoknya. Dapat tanah. Buatkan kelas. Kita buatkan asrama untuk santrinya. Kita buatkan rumah dinasnya. Karena nanti tamat dia. Jadi sekarang sedang kuliah nih. Tamat dia balik. Cuma dia mau bebi ini rumahnya tak ada. Mesti kita buatkan rumah dinas. Sementara dia punya rumah sendiri. Kita mesti carikan guru gajinya. Kerjasama kita sama Bas Nas. Jadi pikiran ini, kita tak bisa mengosongkan pikiran. Kita hanya bisa mengalihkan kepikiran baru. Mau fokus menghapal Quran. Orang tua baru meninggal. Cuma anak? Maka alihkan pikiran baru. Aku mesti menjadi penghapal Quran. Setelah menjadi penghapal Quran, aku mesti jadi sarjana. Supaya punya ijazah. Setelah itu aku akan buka rumah Quran. Aku akan punya murid. Aku menulis buku metode tahfiz Quran. Pahala tu'al marhumah mengalir. Mesti begitu cara pikir. Aku mesti buat sekolah tahfiz Quran. Anak-anak nanti menghapal Quran. Pahalanya mengalir. Kita tidak bisa membuat pikiran berhenti berpikir. Tapi kita bisa memberi pikiran beban yang baik. Pergi ke rumah Kiai. Kiai, tolong kasih saya zikir. Tolong kasih saya supaya pikiran saya tenang. Masalah saya banyak. Kata Kiai, pulang ke rumah. Nanti baca istighfar seratus kali. Salawat seratus kali. La ilaha illallah seratus kali. Di jalan dia bingung. Apalah. Sampai pulang ke rumah. Dicobaan. Betul. Setelah itu alhamdulillah tenang. Kenapa? Karena waktu orang berzikir itu. Yang tadi itu berhenti. Kalau antum pergi ke jalan Ahmad Yani. Jumpa psikiater. Antum tak dikasihnya zikir. Dikasihnya daftar obat. Obat ini dimakan sebelum makan. Ini dimakan setelah makan. Ini sedang makan. Ini seperempatnya sepertiga. Sesumpit obat itu. Antum makan. Antum pun tertidur. Antum bangun. Dia datang lagi. Maka dengan pengajian. Kita sedang mengalihkan pikiran. Antum sedang stress, depresi. Kita untuk mengikut pengajian. Ustaz itu cerita tentang Nabi Musa dikejar Fir'aun. Oh, aku baru dikejar debit kolektor. Belum seimbang sama Fir'aun. Besok datang debit kolektor. Kapan kau bayar? Nabi Musa lebih parah lagi daripada aku ini. Kau belum ada apa-apa ya dari Fir'aun. Tak bisa berhadapan semua orang ini. Kita debit kolektor. Kita hanya bisa memberi pikiran beban-ban. Dengan berzikir sesungguhnya orang sedang mengalihkan pikiran. Paham ya? Jadi, jangan antum larut di situ. Kalau larut di situ, hanya tenggelam dalam kesedihan. Macam orang masuk dalam lumpur hidup. Ditelan dari dalam makin-makin, makin, 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 makin larut. Mau menikah, sudah digadang-gadang dari semester satu. Pas habis KKN semester tujuh, mati dia. Antum larut dalam kesedihan. Menikahlah. Kalau antum menikah, sampai cinta antum ke orang antum cintai, akan lahir anak-anak yang soleh dan soleha. Kalau antum jatuh cinta, cinta antum tak sampai, akan lahir puisi-puisi dan cerita yang ingat. Seperti tenggelamnya kapal Pandorui. Setiap doa pasti jawabannya. Apa yang mujarab buat penyakit dan kesulitan, Pak Ustaz? Ya Syafi, engkau yang maha menyembuhkan. Ya Syafi, engkau yang maha mencukupkan. Ya Mu'afi, engkau yang maha menyehatkan. Ya Syafi, engkau maha mencukupkan. Ya Mu'afi, engkau maha menyehatkan. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, ya Mu'afi. Isfi, Mardana, sembuhkanlah saudara kami yang sakit. Sifaan, ajilan. Kesembuhan yang segera. Ada zikir-zikir. Nanti saya kirim ke... Masya Allah, calon menantu. Ada zikir-zikir. Nanti saya kirimkan ke... Nanti didengarkan ke orang yang sakit. Suratul ladzina an'amta alaihim wa ilma'udubi alaihim. Sepuluh menit. MP3. Kalau ada saudara yang sakit, didengarkan habis subuh, habis maghrib, mau tidur malam. kalau ada speaker disitu rumah atau rumah sakit di ICU dengarkan terus nanti dikirimkan ibu-ibu ini ada grupnya nanti dikirimkan ke grup saya kirim sekarang ke ustazah neti nanti dia ngirim ke ibu-ibu kirimkan ke ibu-ibu ibu simpan dengarkan ke orang sakit bapak itu kalau tak semang subuh dia besok dengarkan kelingan dia sama kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan diberikan kesehatan ketenangan batin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh dimana letaknya ilmu ada yang membilang disini ada yang bilang disini ikhtilap mereka katanya disini dalil yang mengatakan disini kenapa mereka tidak memikirkan Quran apakah hatinya terkunci kalau begitu berpikir itu disini kalau satu lagi tidak berpikir itu disini kata dia maka dua-duanya betul karena berawal darah itu dari sini menyembur naik ke sini dari otak ini baru turun ke mata dari otak turun ke telinga dari otak turun ke tangan dari otak turun ke kaki maka kalau bermasalah di otak masalah yang lain apa namanya stroke ringan orang kalau kudasuna stroke kena yang lain mudah-mudahan kita sehat walafiat dari jantung naik ke otak otak berpikir otak memerintahkan mata kata otak tengok itu ada anak gadis lewat kalau otak itu jahat kalau otak itu baik jangan di mana letak ilmu dari sini naik ke sini kenapa kita kadang-kadang lupa dan kadang-kadang ingat faktor umur faktor umur saya dulu waktu baru pulang dari Mesir saya kumpulkan pertanyaan jamaah itu waktu pulang dari Maroko kalau pengajian kumpulkan habis-habis ditanya baru saya jawab satu, dua, tiga sekarang nama orang pun payah ingat kenapa? faktor umur tak bisa dilawan yang kedua ma'asyat syakautu ila waki' insu'ahifzi aku melapor kepada guruku imam waki' hapalanku rusak fa'ar syadani ila tarkil ma'asy kata guruku tinggalkan perbuatan ma'asyat li'annal ilma nurun karena ilmu ini cahaya wa nurullah ila yuhda lil'asy cahaya tidak diberikan Allah kepada perlaku ma'asyat jadi kalau kita sudah sholat sudah zikir sudah puasa tetap juga lupa itu berarti faktor usia yang tak bisa dilawan alhamdulillah fatihah masih ingat itu dah alhamdulillah jangan sampai fatihah pun tak ingat na'asubillah dengan ilmu yang kita pelajari dari kecil apa penyebabnya kita lupa pak ustad faktor usia faktor ma'asyat dua itu yang dikatakan para ulama apa makanan biar supaya lengket apalan pak ustad banyak-banyak makan tepung sagu lengket dia kan saya punya penyakit mohon maaf penyakit ambeyan jadi selalu susah untuk buang air besar dan kadang-kadang berdarah bagi yang belum kena banyak makan buah kates pisang minum air jangan makan yang kesat-kesat yang kesat-kesat salah yang pahit-pahit makanya kalau kita mencret makan yang kesat-kesat yang pahit-pahit salah pucuk jambu kelutuh yang pahit-pahit berhenti dia jadi itu mesti seimbang makan buah jangan makan yang terlalu pedas-pedas berlebihan pedas itu juga tak bagus bagi saluran pencerna saya ingin umroh bareng ustad dan saya sudah daftar insyaallah berangkat tanggal 4 Oktober bulan depan jadi awal Oktober itu nanti ada dua kali Rabu saya tak masuk karena sedang umroh yang ingin saya tanyakan bagaimana hukumnya pakai celana dalam yang tidak berjahit untuk antisipasi untuk saya sendiri pakai pempers untuk orang dewasa pempers itu kain yang memang dicetak kalau pun ada jahit-jahitannya itu masuk dalam kategori ad-darurat yang darurat membolehkan yang terlarang yang darurat ada kadarnya kadarnya kapan kadarnya sampai tahallul habis itu nanti kalau dia mengalami pendarahan dan lain sebagainya boleh dipakainya lagi jadi ada pempers untuk orang dewasa cari di toko-toko halal haram makruh mubah itu berlaku pada perbuatan yang kita boleh memilih nak minum khamar sebelah kiri atau minum zam-zam sebelah kanan itu kalau kita minum khamar haram kalau kita minum zam-zam dapat pahala halal dan haram itu berlaku pada perbuatan yang kita boleh memilih antara minum atau tak minum makan atau tak makan cinta bukan perkara yang boleh memilih sebab kita tak boleh terpaksa cinta bukan pada perkara taklifi makanya jatuh cinta itu tak ada hukumnya yang ada hukumnya mengganggu anak gadis orang itu baru kalau orang jatuh cinta lalu kemudian selepas itu dia melakukan sesuatu maka perbuatan melakukan sesuatu itu yang menjadi haram kalau dia perbuatan maksiat tapi selepas dia jatuh cinta lalu dia pinang lalu dia menikah maka siapa yang jatuh cinta menikahlah kalau jatuh cinta menikah insyaallah akan lahir anak-anak yang soleh dan soleha kalau dia jatuh cinta tak jadi menikah maka akan lahir puisi dan kata-kata yang indah itu yang dialami oleh seorang lelaki bernama Kais Kais jatuh cinta kepada Laila tak jadi menikah maka lahirlah puisi syair yang begitu indah sampai hari ini gila gila Kais itu pada akhirnya dan sembuhnya di samping Ka'bah Syekh Muhammad Muttawalli Syarawi menulis kitab salah satu kisah dalam bukunya itu bercerita tentang orang-orang yang sembuh ketika berdoa di samping Ka'bah salah satunya doa ayah Kais ketika mendoakan Kais sebab jatuh kepada Laila kenapa cinta kita kepada Rasulullah tidak seperti itu sebab kita tak menengok Rasul sebab kita tak jumpa dengan Rasul kita sebab tak bersama dengan Rasul sebab kita tak kenal dengan Rasul maka ulama berusaha untuk mengenalkan Rasul sebab zaman kita dengan Rasul 1445 tahun selepas hijrah bagaimana cara kita kenal dengan Nabi salah satunya adalah mendengar riwayat Nabi SAW dan kitab yang selalu dibacakan kepada sahabat dibacakan kepada jamaah oleh para ulama ahlus sunnah inilah kitab mohon maaf Al-Shamail Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmidhi kami menghatamkannya di Kahirah bersama ulama Syih Usamah murid dari Syed Muhammad untuk apa diantaranya untuk mengenalkan supaya bangkit tak kenal maka tak sayang tak sayang maka tak cinta maka kita belilah kitab yang mengenalkan kepada Nabi Muhammad SAW ada dibuat Musabakah lomba menulis sejarah Nabi yang menang bukan orang Mesir yang menang bukan orang Makkah bukan orang Yaman bukan orang Maghribi yang menang Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarak dari India nama kitabnya Al-Rahik Al-Maktum sudah diterjamah ke dalam bahasa Melayu jadi kitab ini amat sangat baik untuk mengenalkan Nabi Muhammad SAW bila dia dah kenal dia jatuh cinta kemudian solat mengamalkan perbuatannya maka insyaAllah akan tumbuhlah cinta di dalam hati banyak bersalawat banyak berzikir datang seorang sahabat Ya Rasulullah kami kalau duduk dengan engkau hati kami khusyuk hati kami tenang kami sangat cinta kepada engkau tapi bila kami balik ke rumah berjumpa dengan anak isteri kami hati kami berubah apa kata Nabi seandainya hati kamu tak berubah ubah seperti dekat aku dengan jauh dari aku sama maka malaikat akan turun bersalaman dengan kamu apa makna hadis ini bahwa sahabat Nabi pun hatinya berubah apalagi kita sahabat Nabi yang hidup dengan Nabi bersama dengan Nabi makan dengan Nabi tidur dengan Nabi perang dengan Nabi pun hati dia kadang berubah saat dekat Nabi kuat balik ke rumah lemah apalagilah kita yang jauh tapi walaupun kita jauh dengan Nabi kita sudah didoakan Nabi apa kata Nabi waktu giginya patah waktu pelipisnya berdarah kata sahabat berdoa lah Rasulullah ada satu doa mustajab kalau kau berdoa semua musuh memati kata Nabi doa itu aku simpan untuk siapa syafa'atan li umatiyah malqiyama jadi walaupun kita jarak kita dengan Nabi 15 abad 1500 tahun tapi Nabi sudah doakan kita doa sayang dia kepada kita lalu kemudian kata Nabi nanti ada orang yang minum dari telaga aku siapa yang minum dari telaga itu la yazma'u fiha'abada dia tak akan haus selamanya kata sahabat kami kata Nabi ikhwani antum ashabi kalian sahabatku sedangkan mereka adalah ikhwani saudaraku kata sahabat siapa mereka itu ya Rasulullah mereka percaya kepada aku padahal mereka tak pernah menengok aku mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu insyaAllah jadi saya walaupun saya hidup di akhir zaman saya tak hidup sezaman dengan Abu Bakar dengan Umar dengan Usman dengan Ali dengan Tolhah dengan Zubir dengan Aisyah dengan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi saya tak rasa kecewa saya tak rasa susah hati sebab saya merasa menurut ilmu Allah inilah zaman yang baik bagi saya sebab ada sesetengah orang mengatakan kenapa saya hidup di akhir zaman kalau saya hidup dengan Nabi dulu mungkin saya jadi sahabat Nabi mungkin orang yang macam ini kalau dia hidup zaman Nabi mungkin dia ikut Abu Lahab belum tentu dia ikut Nabi kita tak tahu iman kita macam mana jadi kita husnuzan kepada Allah Allah buat kita hidup di akhir zaman kita Alhamdulillah tetap iman dan Islam ayah kita Islam mak kita Islam kita tinggal di negeri menyuriti Muslim kita istiqamah kita amalkan saja nanti gila kita dah mati menghadap Allah SWT yang awal dulu hidup dengan Nabi dengan yang di akhir zaman Abu Jahal hidup dengan Nabi Abu Lahab hidup dengan Nabi Abu Sufyan hidup dengan Nabi walaupun akhirnya dia masuk Islam berapa banyak mereka yang hidup sezaman dengan Nabi tapi tidak ikut Nabi SAW kita jauh dengan Nabi jauh tempatnya dari negeri Melayu sampai ke kota Makkah kota Madinah jauh masanya dengan Nabi jauh sukunya tiga jauh jauh tempat jauh waktu jauh suku kita bukan orang Arab tapi kita insyaAllah dekat kerana cinta Almar'u ma'aman ahab ada orang berkulit hitam dia peluk Nabi kuat kuat kata Nabi kenapa kamu peluk saya kata dia saya ni budak hamba sahaya miskin susah hitam tak mungkin saya dekat dengan kau nanti di akhirat kata Nabi Almar'u ma'aman ahab orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai mudah-mudahan cinta kita walaupun sikit tak banyak insyaAllah itu bekal kita menghadap Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terhubung dengan yang terakhir tadi Pak Ustaz Abdul Samad umur anak Pak Guru setahun itu sudah bersunat yang ulun tanyakan seandainya anak itu belum bersunat ikut tawap kepada orang tua yang misalnya digendong walaupun pakai pampers tapi dia belum hitam lagi sedangkan syarat tawap jalan suci nah jalan keluarnya kita tidak boleh sholat memegang membawa najis maka ibu bapak yang sholat membawa anak belum hitam didalilkannya kenapa kamu bawa anak tawap sholat karena Nabi bawa cucunya sholat cucu Nabi tidak pakai pampers cucu Nabi tidak pakai pampers dan cucu Nabi berhitan waktu kecil bagaimana dengan anak yang tidak berhitan anak yang tidak berhitan dikhawatirkan ada najis di bawah kulfah mohon maaf di bawah kulit yang belum dipotong maka sebelum berangkat tawap itu dibersihkan dia seperti orang cebok lalu kemudian dipakaikan pampers atau kain biasa jangan sampai berserak di Masjidil Haram maka insya Allah kita tidak membawa najis karena najis yang disebut najis itu menggumpal dia di bawah kulit bukan dagingnya itu jadi kalau dibersihkan sebelum berangkat itu maka insya Allah selama putaran tawap itu suci bersih kalau ragu dakma yari buka ila mala yari buka maka gantian ibu sama bapak waktu bapak tawap tinggal sa'i tak masalah sa'i tidak berwuduk tak masalah membawa anak ini pun juga tak masalah yang jadi masalah ini tawap tapi kalau dilakukan semua yang sudah kita syaratkan kesucian tadi maka insya Allah sah lah tawap menurut para ulama dari berbagai mazhab yang saya kombinasikan Wallahu'alam Ustaz Barakallah Ustaz kemudian Antum menerapkan ketika di pesawat menerapkan sholat pakai tayamum atau lihurmal wakti sholat di tempat tidak ada alat bersuci air tidak ada debu tidak ada maka ulama terbagi tiga ulama mazhab Hanafi tidak wajib sholat karena tidak ada air tak ada debu maka sholat tidak wajib jadi kalau ada di antara keluarga kita yang tidak sholat itu berarti dia punya dalil karena tidak ada air dan tak ada debu yang kedua mazhab hambali sholat tanpa air dan debu sholat saja yang ketiga mazhab syafi'i mazhab syafi'i sholat tanpa air dan debu tanpa wudu dan tayamum nanti nanti di tempat tujuan sholat diulang lagi nama sholat yang di tempat tujuan itu sholat i'adah sholat itu dibagi tiga sholat yang kita laksanakan zuhur ini sholifat zuhur diarba'araka'atin ada'an sholat yang kita laksanakan zuhur ini mengganti yang kemarin qodo'an sholat zuhur yang sudah dilaksanakan ternyata tidak sah karena di ujung kaki ada bekas cat wudu tidak sah karena ada bagian wudu yang tidak kena air diulang lagi namanya sholat i'adah sholat yang diulang itu namanya sholat i'adah sholat yang di pesawat itu namanya sholat lihormatil wakti untuk menghormati waktu karena tidak boleh waktu ini kosong tanpa sholat diantara tiga mazhab mana yang ustaz pilih saya pilih mazhab shafi'i kenapa ustaz tidak pilih hanafi maksud hanafi paling enak tidak sholat kenapa karena tidak ada alat bersuci bagaimana kalau ternyata nanti di akhirat saya dituntut hai abdul somad kamu punya hutang karena kamu tidak sholat kenapa tidak pakai mazhab hambali mazhab membalikan sholat iya bagaimana kalau di akhirat ternyata kamu memang sholat tapi sholatmu tidak sah karena kamu tidak wuduk dan tayamum saya tetap punya hutang yang selamat mazhab shafi'i di pesawat tetap sholat dan sholatnya seandainya tidak sah tetap tergantikan itulah mengapa saya pakai mazhab shafi'i karena mazhab shafi'i mazhab yang terkenal ahwak tingkat kehatiannya lebih tinggi tapi kata ustad kami di pesawat itu ada debu pak ustad debu yang saya pahami itu begini dalam hadis ini tempat pelana pelana kuda atau pelana hutang ada cahaya matahari waktu pelana itu dipukul pakai tangan naik debunya waktu ibu dijemur kasur kasur zaman dulu berdebu kasur sekarang enggak dipukul naik debunya itu yang disebut ada debu menurut saya tapi saya bukan imam menurut saya pesawat itu enggak ada debu tapi kalau ibu bapak ikut pendapat yang mengatakan di pesawat ada debu maka silakan lakukan tapi kalau tidak sholat saja tampal kuduk dan tayammu namanya sholat dihormatil waktu nanti sampai di Madinah diganti namanya sholat i'at kalau yakin di situ ada debu dibuka jam dan kincin kalau diticipkan ke teman ingat ke siapa menit di mana yang diakini ada debu yakin debu ada di kursi ini yakin ada debu di sini habis itu dipukulkan habis itu dihembuskan lalu kemudian debu yang di sini ini ini dipangkal wajah ini di ujung wajah ini dipangkal wajah ini di ujung wajah jadi bukan begini ini dipangkal wajah ini dipangkal wajah ini di ujung wajah satu kali saja habis itu debu pukul lembuskan debunya dibagi tiga satu dua tiga debu yang di ujung jari ini di bagian bawah debu yang bagian dalam ini untuk yang dalam debu yang ini untuk di sini sekali saja saya ulang sekali lagi satu bagian bagian tayammum berlaku juga di tempat kita seandainya diponis dokter ibu bapak tidak boleh pakai air jangan jangan pakai air ya bu pak kalau pakai air pak dokter mati tidak boleh kita pilih mati maka kita pilih tayammum jadi kesimpulannya ustad guru saya memilih pendapat saya tetap sholat walaupun tidak ada air dan tayammum dan setelah sampai ditujuan saya ulang lagi sholatnya ada Allah wa'alam apa hukum skin care skin artinya kulit skin care artinya peduli skin care peduli kepada kulit orang yang punya perhatian sekarang bahasa kitanya perawatan maka dalam islam kita disuruh untuk menjaga kulit ini adalah ciptaan Allah mesti kita jaga kenapa kamu kamu jaga kenapa kamu pakai skin care kata suaminya marah ini untuk menjaga hatimu bang supaya jangan sampai berlabuh ke lain hati jadi kalau seorang istri merawat tubuhnya merawat rambutnya untuk suaminya maka itu baik tapi sekarang banyak perempuan itu bersolek merawat dirinya bukan untuk suaminya tapi untuk suami orang lain kalau di rumahnya sama di kantor beda kalau mau berangkat kerja dia seperti bidadari turun dari langit tapi setelah pulang seperti mak lampir dan ini tidak ada di makasar ini ada di planet Mars di makasar semuanya baik-baik solihah solihah jadi kalau ada suaminya minta kepada istrinya istriku supaya aku betah di rumah aku ingin rambutmu dibuat gerabang seperti sarang tawon aku ingin melihat kau putih bersih seperti bidadari boleh apa tak boleh boleh selama tidak menggunakan barang-barang yang haram yang tidak boleh itu bersolek-solek jahiliyah untuk orang lain saya disuruh almarhumah mak saya ngantar undangan pergi kau ngantar undangan ini ke sana iyalah mak saya antar undangan Assalamualaikum Assalamualaikum atuk oh atuk ada ibu-ibu buka ini ada undangan kiriman dari mak saya terus saya pulang udah kau antar undangan tadi udah mak ketemu sama ibu itu enggak enggak ada dia di rumah terus siapa enggak tahu ada perempuan buka pintu saya titip sama dia ayalah ada ibu itu tadi di rumah dia nerima undangan itu mak tahu dari mana dia bilang dia nerima katanya jumpa enggak iya jumpa enggak rupanya mukanya berubah ustaz juga berubah kemarin kami lihat waktu di youtube beda sekarang lebih putih lebih mudah itu bukan saya enggak ada pakai perawatan itu memang handphonenya perlu diganti beda waktu ustaz somad ceramah di masjid rautatul mufli'in di rautatul mufli'in di wajah saya cerah kenapa lampunya banyak kadang di beberapa masjid itu lampunya cuma tiga itu maka wajah saya nampak hitam mufli'in di liatkan lampunya masya Allah menyala luar biasa berapalah iuran listrik masjid ini mudah-mudahan yang berwakaf terang-benderang kuburnya insya Allah jadi al-aslu fil asya al-ibaha hukum asal segala sesuatu bukan haram hukum asal skincare mubah boleh kapan dia menjadi haram kalau barangnya haram mohon maaf ya bu ini ada produk skincare dari Jepang dan Korea ini sangat bisa memutihkan kulit belum dipakai udah putih saking mahal baru disebut harganya ibu itu langsung pucat apa langsung putih dan ini terbuat dari lemak babi gak apa-apa babi anjing gak apa-apa yang penting gak boleh haram walaupun tidak dimakan karena untuk kulit gak boleh tapi kalau dia bilang ini terbuat dari nabati tanam-tanaman boleh asalnya ada yang haram asalnya alam tapi penggunaan yang menjadi haram kenapa merubah ciptaan Allah itu tidak boleh la'anallah lima yang dilaknak Allah hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radulallahu'an Allah melaknat tukang buat tattoo orang yang mencabut apa namanya halis dicabut dicabut digunting dibakar pas mau pergi undangan dibuang kiri dibuang kanan tengok di kaca macam hantu yes di pun takut kawan sudah nelpon wala boleh kapan kita berangkat diundangan aku sudah sampai depan rumah bagaimana untung ada spidol suami langsung pakai pakai kiri pakai kanan tidak apa-apa berangkat sampai di tempat undangan makanannya pedas cabinya banyak waduh panas AC-nya mati meleleh rupanya pakai spidol whiteboard ambil tisu panas ya iya orang senyum dia pun senyum tahu sudah berserak berserak tidak boleh wal mutafallijat mutafallijat mengotak atik gigi gigi dipotong di macam-macam wah ini tidak boleh dulu pakai kawat duri itu pagar sekarang gigi pakai kawat hari Senin hijau kawat hari Selasa merah hari Jumat ping wal mughayirat merobah ciptaan Allah lill kusni anak untuk mencantik-cantik kalau merobah dari yang tidak layak menjadi layak boleh na'udzubillah mohon maaf misalnya tumbuh gigi kurang layak sehingga kalau dia senyum tamu tiga minggu gak bisa tidur lalu kata dokter ini bisa dipakai merobah yang tidak normal menjadi normal yang tidak layak menjadi layak boleh tapi yang sudah layak di otak hati maka ini perlu ke panti jompo ke panti asuhan ke tempat orang fakir miskin supaya duit yang mubaziri dipakai untuk beli beras menyekolahkan anak yatim lebih bermanfaat lagi untuk umat mudah-mudahan kita tidak sibuk untuk sesuatu yang tidak penting kita memikirkan investasi akhirat insyaallah amin apa boleh berakekah satu ekor sapi dengan alasan lima orang pesertanya menurut seh sayid sabi dalam pikih sunnah akikah tidak boleh selain kami musti kami lalu kalau ada orang membuat anak dua laki laki dua orang anak laki laki dua orang berarti berapa kambing empat anak perempuan tiga orang berarti berapa tujuh dibuatnya kurban seekor satu bekongsi dua anak laki laki tiga anak perempuan antum punya anak laki laki antum punya anak perempuan berkongsi kalian menyembeli satu lembu menurut fikih sunnah sainsafiq tak sah karena kalian mesti satu kambing yang menurut mazhab syafiq sah itu perbedaan jadi kalau ada orang bertanya ke saya ustad satu sapi untuk dua anak atau tujuh anak perempuan atau tiga anak laki-laki satu anak perempuan menurut mazhab syafi'i satu menurut Hanafi tidak dimana letak ikhtilafnya karena mazhab syafi'i memakai kias kalau dalam kurban bisa maka dalam hakikah pun bisa yang menolak dalam masalah ini dia tidak pakai kias kalau begitu anak tidak pakai kias pakai tapi dalam masalah ini dia tidak pakai kias quran hadis ijman bagaimana untuk membuat amalan sesuatu amalan itu secara berterusan istiqam ya rasulullah kasih saya satu pesan kalau saya amalkan pesan ini saya tak perlu tanya pada orang lain kasih saya pesan tapi pendek jangan panjang panjang kata nabi katakan aku beriman kepada Allah selepas itu istiqamah maka kata para ulama tasawuf wali wali Allah al-istiqamah khairun min alfi karamah satu istiqamah lebih baik daripada seribu karamah jadi kalau ada orang punya karamah boleh terbang di atas awan syaitan pun bisa syaitan pun boleh kalau ada orang boleh berjalan di atas air iblis pun boleh satu yang tak boleh mereka lakukan iaitu istiqamah jadi kalau kita sudah dibagi istiqamah itulah nikmat yang besar orang yang mengatakan Rabbku Allah kemudian dia istiqamah maka Allah akan mengirimkan malaikat apa kata malaikat membisikkan dalam hatinya jangan takut jangan sedih penyakit manusia dua takut sedih sedih takut apa takut dengan sedih takut masa hadapan sedih masa lampau kita hidup sekarang masa lampau sedih masa hadapan takut maka orang yang istiqamah Allah bagi jangan takut jangan sedih selepas itu Allah bagi kebahagiaan kegembiraan syarat untuk istiqamah yang pertama mesti bertaubat tidak mungkin orang istiqamah kalau tidak bertaubat selepas bertaubat berjamaah jangan sendirian berjamaah di masjid berjamaah berkawan-kawan dengan orang baik-baik ya ayuhalladina amanu hai orang percaya ittaqullah takutlah kepada Allah wakunu ma'as sadiqin hendaklah kamu bersama dengan orang baik-baik pertama taubat yang kedua berjamaah yang ketiga insyaallah istiqamah yang keempat husnul khatimah kenapa orang tak husnul khatimah karena tidak istiqamah kenapa tidak istiqamah karena tidak berjamaah kenapa tak berjamaah karena tidak hijrah sahabat dengan nabi hijrah kita tak hijrah lagi la hijrah taba'adal fatih setelah pembebasan kota makkah tak ada lagi hijrah yang ada adalah taubat nasuhah setelah bertaubat jangan sendirian siapa yang sendirian sendirian masuk neraka alaikum bil jamaah ini adalah berjamaah kalau sudah berjamaah insyaallah istiqamah kalau sudah istiqamah insyaallah husnul khatimah jadi jamaah ini mesti kita jaga jumpa sepukar sekali jumpa dalam majlis mengaji jumpa baca yasin jumpa tahlil jumpa maulid nabi jumpa sehari lima kali jumpa subuh jumpa zuhur jumpa asar jumpa maghrib jumpa isya' hari jumat jumpa lagi tahlil yasin jumpa tazkirah jumpa majlis maulid maka itu semua membuat kita istiqamah insyaallah wallahualah ini serang terjadi kepada saya bagaimana sikap kita terhadap tamu yang ketika masuk waktu solat masih asyik ngobrol padahal biasanya kita solat ke masjid tapi mau ditinggal segan pula mau diajak pun juga segan karena dia lebih tua dan lebih berilmu kalau dia lebih tua itulah kesempatan kita pak bapak kan tak lama lagi mati pak besolat itu dah azan itu pak tak mungkin lah kami ngomong gitu bahwa usad sakitlah hati dia ini kan direkam ini aku lain potong pura-pura apa buat nada panggil bapak kan udah tua pak astagfirullah siapa pula nyetel pokoknya kalau antum khawatir disalahkan orang salahkan aja saya satu orang dapat hidayah karena engkau khairun min humurin lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah dalam ruwet lain khairun minat dunia wa mafiha lebih baik daripada dunia dan seisi jadi yang omongkan aja kalau udah azan pula apalah muazzin ini azan-azan pula dia mengganggu kita aja ayo kita datangi dia ayo kita hamuk muazzin itu supaya berhenti dia azan ini datang ke masjid segera datang ke masjid habis itu dia merajuk pulang tak apa-apa banyak tamu lain lagi karena dia lebih tua dan dia lebih berilmu misalnya dia ustad ustad apa itu seharusnya dia lah yang mengajak mungkin ustad tua mengajak orang tak pernah dia kena aja itulah kesempatan untuk ngajak ustad berjamaah ya ustad ustad kan sering ngajak orang kan ustad mestinya ustad ngajak saya masa saya pula ngajak ustad dalam hatinya dia marah tapi nanti pas jam 2 malam dia berpikir betul juga karena egonya dia mendiamkan nantung dia tersinggung dia tak apa-apa tak peduli kita sama orang yang penting Allah tak marah sama kita kaitannya dengan perkataan Imam Malik beliau pernah bertanya kepada seorang pemuda Quraish ta'allam al-adab qabla'an ta'allam al-ilm beliau belajar adab 16 tahun belajar ilmu 4 tahun pertanyaan saya kenapa belajar adab jauh lebih lama dibandingkan belajar ilmu adakah kitab khusus membahas kaitannya dengan adab misal kita belajar wudhu kemudian ada kitab membahas tentang adab dan wudhu kita belajar pikir solat kemudian ada membahas adab kitab adab yang paling hebat di dunia adalah kitab karena semua semua tujuan ibadah adalah adab solat adab kalau solatmu benuh betul kau selamat dari fahsyat dan mungkar mungkar judi homar fahsyat perbuatan yang terkait dengan seksual puasa puasa tujuannya adalah adab takut takut kepada Allah adab haji fa man faradha fihinna alhajja fa la rafasa wa la fusuqa wa la jidal jangan rafas jangan jahat seksual wa la fusuk jangan jahat secara non seksual wa la jidal jangan jahat lidah kasar cakap sumpah serapah caci maki semuanya adab 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 iman islam puncaknya adalah ihsan datang jibreel bertanya kepada nabi akbirni anil iman antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wabil qadari khairihi wa syarihi akbirni anil islam antashahada an la ilaha illallah wa anna muhammada rasulullah wa tuqima salah wa tutia zakah wa tusamura wa tasuma ramadhan wa tahujjal bayta anista ta'ilahi sabila tapi ada puncaknya lagi ihsan apa itu ihsan kalau kau tak bisa melihat Allah rasakanlah bahwa engkau dilihat oleh Allah merasa dilihat Allah adalah puncaknya ihsan itu adalah adab adab fokal ilmi adab lebih tinggi daripada ilmi saya lebih suka orang yang ilmunya biasa-biasa saja beradab daripada orang banyak apal ayat banyak apal hadis tapi kurang ajar kalau cerita masalah ilmu yang paling tinggi ilmunya adalah iblis iblis lebih tinggi daripada orang malaikat wa izkulna lil malaikat tisjudul li adam fasajadu illa iblis iblis itu selepel dengan malaikat malaikat pun berguru kepada dia saking tingginya tapi ketika disuruh bersujud pada Adam melawan Allah kena di pasal adab iblis tidak pernah syirik mana ada pernah cerita iblis syirik siapa yang mau menggoda iblis iblis digoda setan mana mempan anak buah dia semua iblis itu kena pasalnya di adab melawan perintah Allah tak mau bersujud kepada Adam ditanya Allah kenapa kau tak mau sujud kepada Adam apa kata iblis aku kau ciptakan dari api dia dari tanah aku lebih mulia daripada dia kenanya di adab jadi kalau ada orang ilmunya banyak lalu dia katakan aku lebih mulia dari dia berarti dia titisan iblis mudah-mudahan kita semuanya berilmu dan beradab insya Allah anak-anak kita semuanya baik akidahnya baik ibadahnya baik akhlaknya insya Allah suami-suami yang yang tadi yang malas-malas yang marah-marah insya Allah berubah menjadi suami yang soleh-soleh semua suami yang solatnya di masjid suami yang soleh suami yang solatnya di rumah suami soleh di rumah saya ada ayam datang tak tahu entah punya siapa sudah ditanya ke tetangga sekitar orang-orang kampung tak ada yang merasa itu ayam dia saking lamanya ayam itu di rumah saya ayam tersebut sudah beranak apakah boleh ayam tersebut saya beli dengan cara uangnya saya letakkan di masjid atau bagaimana Pak Ustaz kalau saya lewat di jalan dapat saya cincin jam duit pada hari ini tanggal 8 September maka ditunggu selama setahun setelah diumumkan tak ada pemiliknya maka dia jadi selama setahun itu berdoa ya Allah jangan datang pemiliknya pas tanggal 5 September 2024 pemiliknya datang berarti itu milik dia kalau tidak berarti milik kita jangan ambil jadi tak bisa jual beli jual beli kalau buat ibu buat bayar di masjid tidak sah kenapa karena jual beli mesti ada ijab kabul antara penjual ini tak jelas setahunnya siapa kegiatan sehari-sehari saya jualan dari jam 5 sore sampai jam 4 subuh setiap selesai jualan saya mengerjakan sholat sunat taubat habis jam 4 jam 5 azan subuh di Riau berarti satu jam dia kosong dia sholat sunat taubat habis itu sholat sunat hajat habis itu sholat sunat tahajjum habis itu sholat witir kurang ini sholat sunat uduk dulu sholat sunat uduk sholat sunat taulat sholat sunat hajat sholat sunat tahajjum sholat sunat witir dilanjutkan zikir menunggu waktu sholat zikirnya istighfar 100 sholat 100 la ilaha ilallah 100 apakah sholat yang saya kerjakan itu sah ustaz sedangkan saya tak ada tidur sama sekali pendapat yang yang pertama kalau ada tidurnya namanya tahajjud kalau tak ada tidurnya namanya qiyamul lain pendapat yang kedua makna tahajjud adalah sholat yang dilaksanakan dari isyak sampai subuh habis azan isyak sebelum azan subuh sholat yang kau laksanakan itu masuk kategori tahajjud dua gendangnya kalau tak tahajjud adalah qiyamul lain jangan berhenti terus laksanakan bagus dia kerjanya jam 5 sampai jam 4 subuh masih sempat sholat sempat zikir habis subuh baru tidur hari Rabu habis subuh tetap ngaji habis sholat sunat isyak tidur tapi jangan pula zuhur asar jam atasir nanti zuhur tetap bangun tidur jam 7 habis sarapan 8 9 10 11 12 1 setengah 1 sholat zuhur berjamaah habis itu makan siap tidur lagi jam 2 jam 3 jam 4 berangkat ke tempat jualan jam 5 walaupun kualitas tidur siang dengan tidur malam tak sama mudah-mudahan sehat kalau jualannya pinggir jalan pakai jaket supaya jangan masuk hanya pakai masker karena udara malam kurang doa untuk orang tua yang sudah meninggal apa Pak Ustaz Allahumma Saya belum hafal Pak Ustaz. Yang edisi pendek. Ini namanya doa minimalis. Saya gak hafal juga Pak Ustaz. Yang lebih pendek. Gak hafal juga Pak Ustaz. Mati aja lah. Pakai bahasa Indonesia aja. Sebagaimana ibuku membesarkan aku. Merawat aku. Menyayangi aku. Melindungi aku. Maka lindungilah dia di alam kuburnya ya Allah. Ampunkanlah silap salahnya ya Allah. Saya masih doa pakai bahasa Indonesia. Walaupun saya kuliah di Mesir 4 tahun. Di Marokok 2 tahun. S3 di Sudan Arab 33 nya. Tapi saya masih berdoa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah aku mau ke Jakarta. Aku mau ke Bogor. Jangan sampai pilotnya ngantuk. Jangan sampai kami kecelakaan. Yang mau aku sampaikan ini ayat-ayatmu ya Allah. Yang mau aku jumpai ini adalah umat Nabi Muhammad. Izinkan aku sebagai pelayan umat Nabi Muhammad. Izinkan aku mencintai umat Nabi Muhammad. Tanamkan rasa kasih sayang di antara kami. Kalau ada orang-orang baik. Buat cintanya semakin besar kepada Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang membenci umat Nabi Muhammad. Bukakan pintu hidayahnya ya Allah. Saya masih berdoa pakai bahasa Indonesia. Yang gak bisa bahasa Arab. Pakai bahasa Indonesia. Cuma kalau kebetulan doanya di masjid. Jangan kuat-kuat. Nanti kedengaran kawan saya. Ya Allah. Aku ingin nikah dengan dia. Siapa? Kalau kebetulan di masjid. Maka wajib ahli waris membayar utam ahli keluarga yang telah meninggal dunia. Selanjutnya yang telah meninggal dunia itu ada meninggalkan harta. Mim ba'adi wasiyatin. Kalau ada orang meninggal dunia. Pertama keluarkan wasiat. Wasiat yang dikeluarkan hanya sepertiga harta. Jadi kalau harta dia ada satu juta. Maka keluarkanlah sepertiga wasiat. Selepas itu. Mim ba'adi wasiatin iusii biha'audain. Keluarkan hutang. Keluarkan wasiat. Lepas keluar wasiat. Bayarkan hutang. Membayar hutang orang meninggal dunia. Wajib diambil dari tirkah. Tirkah artinya harta yang ditinggalkan. Ada pun seorang anak. Seorang anak tidak wajib membayarkan hutang ibu bapanya dari harta dia sendiri. Saya ulang sekali lagi. Seorang anak tidak wajib mengeluarkan harta dia sendiri untuk membayarkan hutang pihutang ibu bapanya. Setelah orang tua meninggal, keluarkan wasiat sepertiga. Bakinya dibayarkan untuk membayarkan hutang. Kalau hutangnya masih ada lagi, maka anak pilihannya dua. Kalau dia ingin membayarkan, itu tatawuk namanya. Sukarela. Bukan perbuatan wajib. Jadi orang yang ada pihutang pun tak boleh menuntut. Kamu sudah, mayah kamu sudah meninggal, kamu mesti bayar. Dia tak ada kewajiban. Sebab hanya wajib diambil dari tirkah, dari harta warisannya. Tapi kalau anak ini mau berbakti kepada orang tua, nah dia nak buat baik, dia jual tanahnya, dia jual keretanya, dia nak bayarkan hutang orang tuanya, maka itu terhitung sebagai surah. Oh, perbuatan baik tidak salah. Maka ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, Al-Baqarah 282, adalah ayat tentang hutang pihutang. Kenapa? Sebab orang yang kena hutang pihutang, walaupun dia mati syahid, maka dia tetap dituntut dihadapan Allah SWT. Ya'tiyumal qiyamati bisolatin, ada orang yang datang nanti menghadap Allah, sembayangnya banyak. Wa zakatin, zakat infak sadakahu wakabnya banyak. Wa hajin, haji umrahnya banyak. Tapi kerana dia, makan harta orang dengan cara batil, haram, salah satunya tak membayar hutang, maka amal dia tadi akan diambil oleh orang yang dia aniaya, yang dia zolim. Selepas amalnya habis, tapi masih banyak juga orang yang dia makan hartanya, diambil dosa mereka, dicampakkan kepada dia, jadi masukkan dalam neraka. Inilah orang yang masuk neraka, bukan karena zina, bukan karena khamar, bukan karena judi, bukan karena syirik. Dia masuk neraka, karena menzolimi, makan harta orang dengan cara batil. Atif mata amat, jaga makananmu, takun mustajah berda'wah, maka do'amu akan dikabulkan Allah. Kulu makanlah, min tayyibat, yang baik-baik. Inna allaha tayyibun, Allah maha baik. La yaqabalu illa tayyiban, Allah tidak menerima, kecuali yang baik-baik saja. Mudah-mudahan kita sebelum mati, kita sempat, diberikan Allah kesempatan, membayar segara hutang pihutang, selepas itu kita menghadap Allah dalam keadaan baik, insyaAllah. Wallahu'alamu'alaikum. Kami dari grup happy, oh happy itu, happy itu dari bahasa Inggris, bahagia, mesra, masjid raya, bolehkah sholat shuruk secara berjamaah? Nama waktunya shuruq, pakai kop. Nama sholatnya isharaq, pakai kop. Kalau pakai kop, Pak Ustaz, isharaq syirik artinya. Nama waktunya shuruk. Jam berapa shuruknya Pak Ustaz? Tanyalah ke Google. Ini ada jawab. Imsaq 4.08, subuh 4.18, shuruk 5.34. Sekarang sudah jam 6, berarti boleh sholat sunat isharaq. Nama waktunya shuruk. Nama sholatnya isharaq. Syaratnya 3. Man sholat subha fi jamaatin. Sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah. Jangan keluar masjid. Duduk berzikir niat Allah. Hatta tatlu asyam. Sampai terbit matahari. Matahari sudah sebit. Sholat sunat luarakaan. Yang pakai usalli. Usalli sunat al-ishraq. Raka'ataymi lillahi ta'ala. Iftita, fatiha, ayat. Ayatnya Pak Ustaz? Ya, ayat yang biasa. Kulbu. Ayat wa duha bagus. Ayat panjang bagus. Suha syamsi bagus. Alam nasroh bagus. Keserah. Faqra mata ya salam dal-Quran. Baca apa yang mudah bagimu. Kemudian ruku, ektidal. Sujud, duduk antar sujud. Sujud. Tegak lagi. Fatihah, ayat. Ruku, ektidal. Sujud, duduk antar sujud. Sujud. Sujud, salam. Maka, pahalanya. Kanan lauka ajri, ajatin wa umrah. Dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, tamah, tamah. Sempurna, sempurna, sempurna. Hadisnya, hadis Hasan. Dalam kitab sunan at-tirmidhi. Maka tidak diragukan. Tidak ada ikhtilam antar ulama. Bagaimana kalau dilaksanakan berjamaah bersama-sama. Kata Imam Nawawi. Dalam kitab al-majmuh syarah muhazah. Iza fu'ila thalika ahyanan jazah. Salat sunat terbagi dua. Ada yang dilaksanakan berjamaah. Ada yang dilaksanakan sendiri. Di antara salat yang dilaksanakan berjamaah. Salat idul fitri. Salat idul adha. Salat istisqa minta ujan. Salat khusuf gerhana matahari. Salat khusuf gerhana mulan. Ini dilaksanakan berjamaah. Ada salat yang sendirian. Salat duha. Salat tahajud. Iza fu'ila thalika ahyanan. Kalau dilaksanakan sekali-sekali. Jazah. Hukumnya boleh. Makanya kadang kita dapat undangan. Hadiri. Salat sunat doa berjamaah. Salat sunat tasbih berjamaah. Zikir akbar berjamaah. Bersama-sama. Biasanya dilaksanakan sekali-sekali. Boleh. Kalau di tempat kami biasanya. Itu dilaksanakan lima tahun sekali. Musim-musim pilkada. Sekali-sekali. Atau guru mau ngajar santrinya. Anak-anak santri. Pagi ini kita solat duha bersama. Solat-solat isrok bersama. Sekali-sekali boleh. Tapi kalau terus-menerus. Dikhawatirkan masuk ke dalam bidra'ah. Wa kullu bid'atun dalala. Wa kullu dalala tin fina. Salatullahi wassalam. Ala man uhia al-qur'an.